Sawali Kota Bandung Ridwan Kamil mengunjungi korban kebakaran di Pasar Gede Bage Kota Bandung selasa siang. Emil Sapan Akrab Wali Kota Bandung tersebut meminta pengelola Pasar Gede Bage bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran yang menghamuskan 300 kios tersebut. Pasca kebakaran Pasar Gede Bage Bandung Senin petang, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengunjungi korban kebakaran dan memeriksa ratusan kios yang terbakar. Emil menuntut pihak pengelola pasar yakni PT Ginanjar bertanggung jawab terkait kebakaran yang dialami para pedagang. Emil pun memanggil pihak pengelola pasar untuk membahas solusi bagi para pedagang. Emil mengatakan Pasar Gede Bage telah beberapa kali mengalami kebakaran sehingga berdampak terhadap perekonomian para pedagang. Oleh karena itu pihak pengelola pasar harus bertanggung jawab. Pasar ini dikelola swasta, jadi saya menyesalkan kata cara dari pihak swasta ini jauh dari safety. Di lahan gede bagi ini wartawan tolong ingatkan, terbagi dua, ada lahan milik PD pasar yang menjadi tanggung jawab hukumnya pemerintah Kota Bandung, ada pasar yang milik swasta. Kebakaran-kebakaran ini terjadi beberapa kali selalu di pasar milik swasta. Sehingga saya meminta pertanggung jawaban dari PT Ginanjar untuk memberikan tanggung jawab terhadap situasi. Pertama tanggung jawab terhadap konsumennya, karena rata-rata membeli 50-70 juta per kios, kan begitu ya. Kebakaran hebat yang melanda Pasar Induk Gede Bage Bandung Senin petang sedikitnya telah menghanguskan 300 kios sembako. Tahun ini musibah kebakaran terjadi kedua kalinya setelah Juli lalu.